Snowy lagi tempur, lagi berantem gitu Kegigit lehernya, kekunci lehernya Kegigit lehernya, kekunci lehernya Wah, gue kesel banget Hey guys Tadi pengen opening, pengen ngomong It's a beautiful day Walaupun Hari-harinya, of course, selalu beautiful Tapi, my heart Is not as beautiful as today Gue mau cerita soal Kronologi, kematian Snowy Biar temen-temen semua Yang penasaran Yang bertanya Ya mungkin juga ada yang asumsi Atau di hati kecilnya Pengen tau kenapa sih yang terjadi Bisa jelas Karena jujur Satu hal yang paling berat Untuk gue Di saat kehilangan hewan yang paling kita cintai Adalah di saat gue Nggak bisa membantu Nggak bisa mencoba Nggak bisa memberikan yang terbaik Untuk menyelamatkan hewan tersebut Itu yang menurut gue Itu yang menurut gue Akan menjadi yang paling sakit Dan akan terbayang terus Di benak Dan di hati gue Jadi itu penting banget Jadi gini guys Sebelum kita masuk ke kronologinya Gue mau ceritain dulu ya Kayak Snowy itu hidupnya kayak gimana sih sekarang gitu Walaupun kita nggak banyak story Dan temen-temen nanya gitu Hidup kita itu berjalan Seperti dulu Nggak jauh perbedaan gitu Cuman memang Karena kesibukan kita Dan kita nih sama social media itu Sebenernya Bukan tipe-tipe orang yang terlalu aktif Kita berusaha mengaktifkan diri Karena kita tahu banyak temen-temen yang mau melihat Mau tahu Dan kalian juga ya berhak untuk melihat Karena kalian sayang sama mereka gitu Cuman Emang kita nggak bisa sesering dulu Untuk story-story dan lain-lain Jadi intinya Kalau kalian ingat nih di vlog-vlog lama Ada rumah yang Banyak lukisan Bukan lukisan foto-foto Priwed Aku sama Mami Nah rumah itu Jatuhnya sih kita mengalah Dan kita pindah ke space yang lebih kecil Yaitu di sampingnya rumah itu Dan rumah itu menjadi rumah Anabul gitu Dan disitu tuh ada dua kubu Ada Snowy Junior sama Kong Dan ada Prince Skyler sama Bibi Gitu kan Jadi Tiga ini tuh dipisah Prince Dan pasukannya di Kamar Anabul Snowy Dan pasukannya di dalam rumah Nanti masing-masing mendapatkan Giliran untuk keluar ke kebun Yang mana besar Tempat bubui suka main Kalau kalian suka lihat juga Tempat kita bikin vlog-vlog juga Jadi Masya Allah Hidup mereka itu Bahagia banget gitu Bukan terkekang Bukan di kandang gitu Walaupun Gue gak menyalahkan Kadang ya mungkin Ada orang-orang yang space-nya Belum punya space yang besar Tapi yang gue mau Jelaskan adalah Mereka mendapat Kasih sayang Mereka mendapatkan Keleluasan untuk bermain Untuk berlari dan lain-lain Gitu kan Nah Nanti akan mendapat Giliran Nanti pada saat Apa namanya Prince Prince akan keluar Main Nanti masuk Nanti snowy gantian Pokoknya rotasi lah Sehari itu bisa beberapa kali Walaupun kalau malam Snowy Dan the gang Gue taruh dalam rumah Kenapa? Karena snowy udah 10 tahun Gue itu Sangat hati-hati Sama dia Gue make sure Beratnya Udah Bagus Udah sesuai Gitu kan Jangan sampai di obesitas Karena obesitas juga ini Sarang penyakit Banyak anjing Mati muda Atau terkena penyakit Organ Atau penyakit kronis Dikarenakan overweight Jadi Bismillah ini kita jaga semua Gitu kan Makanya Sebelum Kejadian juga Kalian bisa lihat Jadi undang ke brownies Dia sehatnya Minta ampun Alhamdulillah Gitu kan Oh masuka meminjam dia Kita juga gak kasih Karena kita takut Kita gak mau Gitu kan Wah kalau rumah pinjam dia Nanti kita gak tau Dia makan apa aja Dia korek-korek tempat sampah Atau dia dikasih makan cemilan Sama orang Karena dia pintar banget Datang-datengin rumah-rumah Gitu Untuk Minta makan Gitu dengan cara-cara snowy Sangat pintar Dog park pun Kita udah jarang Bawa snowy ke dog park Takut Di usia dia udah yang berumur Kena penyakit Yang bisa menular Jadi Kita perlu usahain Yang terbaik Untuk snowy Dan masing-masing anjing juga Disana dapet giliran Untuk ke rumah kita Yang mana di sebelah ini Gitu kan Rotasi dua hari Dua hari Kadang tiga hari Kadang sehari Pokoknya gantian Namun Dikarenakan Bibi Sama Anubis Lagi mens Akhirnya kita taruh disini Akhirnya Anak-anak itu Gak bisa kesini dulu Mereka gong-gong-gong Gong-gong-gong Berusaha pengen kawin Cuman Kita jaga Untuk gak kawin Anubis Biasanya kita titip Di Oma Eh di Sorry Di TM Tapi karena kemarin Sement kejadian Anubis berantem Hebat Sama Rosie Akhirnya Kita Memutuskan Untuk Aduh jangan Pek kejadian lagi Anubis disini aja Bibi Biasanya kita titipin Ke Oma Kalau lagi mens Dikarenakan Bibi ini Yang suka Ngarahin Mereka Untuk Kabur Kali Aduh jangan deh Gitu Dibanding Anak-anaknya Kekali Kita gak tau Kemarin kita dikasih Keberuntungan Dua kali Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Baik-baik aja Dan ditemukan Belum tentu Seperti itu Kalau kejadian lagi Jadi Bibi kita Jadi udah Akhirnya kita Yaudah deh Tunggu si Cahe Cahe ini Sesemen Baru Rotasi lagi Nah Kemarin As usual Kalau gue main kesana Gue saingin Snowy Kalau gue lagi mau revisi Karena Ruangan editor disana Gue sayangin Snowy Junior Ada kalanya ponakan-ponakan main Pada sayangin dia Udah kayak gitu Kita main game Pintunya dibuka Anjing-anjingnya pada masuk Kita sayangin Ke ruangan editor Gitu kan Hari-hari Seperti itulah gitu Terus diundang ke acara Brownies Nah Kemarin Gue lagi Mau pergi Sama Shena Dan nyokapnya Shena Kita berangkat dari rumah Kurang lebih Kalau gak setelah itu 9.20 Atau 9.25 Gue lupa Pokoknya sekitaran jam segitu Gue berangkat Jemput Oma Yang mana sangat deket Sama kita Tinggalnya Lalu kita Keluar Baru nyampe Pertigaan Shena dapet telepon Dari Fitri Iya kan Mbak Shen Yang aku denger cuman Hah Anjing berantem Snowy udah gak napas Wah Duk Itu hati Kayaknya Kehantem truck Bang Langsung Gak pake mikir Muter balik Muter balik Belum jauh Muter balik Ketahan lampu merah sekali Ngebut pulang Dari di telepon Sampai kita pulang Itu gak nyampe Bahkan mungkin 4 menit pun gak nyampe Bahkan mungkin cuman 3 menit Gitu Dalam pikiran gue Kok bisa Snowy berantem Sampai udah gak ada napas Berarti Gak dijagain dong Berarti gak ada yang denger dong Gitu Dan berantem Snowy pun kadang Suka ada berantem kecil sama Junior Terus mungkin Kali ini lagi Lagi dasyat Masuk langsung Gue ngeliat Junior Gue ngeliat Kong Gue ngeliat Snowy tergeletak Yang anehnya Lidah dia itu udah biru Dipegang Gue pegang lidahnya udah dingin Udah dingin Langsung pompa jantungnya Pompa 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 Sambil Bingung Nanya Tapi gue liat Di Snowy Gak ada luka Satupun Sedikit pun Kecuil pun Gak ada Tapi gue berpikir Kenapa udah dingin Apa ini udah lama Sampai gue tanyain lagi Fitri Coba yang bener jujur Hendrik Yang bener jujur Ini dari Kapan dia udah seperti Kayak gini Dalam Pemikiran gue Apakah dia udah dari tadi Udah mati Gitu kan Mereka gak ngabarin Mereka takut Gitu kan Enggak mas Fitri masuk Si Junior Sama si Kong Berantem Snowy Juga masih gonggong Dua kali Abis gonggong Dia tiduran Bet Kamu bener-bener yakin 100% Ada Ada Masih ada Coba cek aja CCTV Ada Ini kayak gonggong gitu Iya Gonggongnya tapi tiduran Enggak Iya Gitu Ganteng Cuma abis gue Tena dateng Bila bisa aja Ini Tiba-tiba Snowy kan Tiduran disitu Abis gonggong Iya Abis Abis mau berantem Itu Tiba-tiba Tiduran Gitu Wah abis Sayangku Oh iya Bangun Bukannya gue Gak mau percaya Tapi kayak Hah Wah masuk Akal sih Gitu Alhamdulillahnya Ada CCTV Dan kalian bisa Lihat disitu Snowy udah dapet Gilirannya Dari luar Saatnya dia masuk Untuk ganti Dengan pasukannya Prince Snowy masuk Junior Kong Dan dia lari Dengan gagah Serhat 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 Bangun Da genere Tomb Tiduran Tiduran Terima kasih telah menonton 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 Kong sama Junior lagi berantem Nah pada saat ini Fitri masuk Diikuti oleh Ita Si Snowy itu naik Ke salah satu anjing yang lagi berantem Gue belum nanya siapa Gue lupa siapa Jadi kayak lebih kayak untuk kayak Ngegerengin atau untuk ngeberhentiin Atau apa dia naik ke salah satu anjing Nah masuk lagi Kelihatan mereka in frame Karena memang posisi CCTV nya Gak bisa meng cover semua Ita narik Kong Muncullah Kong Yang mana lagi masih gigit-gigitan Sama Junior Dipegang oleh Fitri Junior nya Dipegang oleh Fitri Junior Jatenglah Hendra Buat sepatu Untuk pukul mereka agar mereka lepas Pake sepatu Sebenernya gak keras Lebih baik dipukul seperti itu dibanding Mereka luka karena gigitannya masing-masing Lepaslah gigitannya Anehnya disini Snowy itu udah gak masukin frame Padahal Snowy itu Kalo anjing berantem itu tuh Pasti ngelilingin gitu Seminimal mungkin ngelilingin Untuk ngegonggongin Fitri masih terlihat kayak agak Ngejaga kayak gini Mungkin lebih ngejagain biar Junior gak ke Kong Gitu kan Karena Junior masih emosi diterangin dulu Akhirnya mereka disitu tenang Ini hitungannya tuh Detikan menitan Terus Ita mulai nyadar Ngeliat Snowy Eh itu Snowy kenapa Kok dia tiduran doang Snowy 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 Fitri nyamperin Snowy 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 Kedengeran di Audio CCTV CCTV Snowy Snowy Telepon-telepon Mereka lari Salah satu dari mereka lari Untuk ambil handphone Untuk nelfon kita Barulah kita dateng antibrik Terus Jatuh Kedua 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 Owi bangun Serangan jam Kayaknya serangan jam Owi Owi Aduh 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 Junior Anggil dulu Aduh Aduh Owi Owi Bim Lupa mulutnya Bim Udah dingin ya Bim Udah masalahnya Udah bikin aku apa-apa Owi Dingin Bim Udah dingin Udah dingin Udah 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 dingin Bim Udah dingin Bim Udah begitu Bim 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 Udah 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 Sementar saya Udah 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 Nggak, itu kayaknya pas pilih telpon sekitar 2 menitan Tapi kamu ada disini pas dia duduk Ada Sama event itu ada disini, Mbak Esien Itu pas teh Misalnya ini sama si Kongi Sama PNB baru dua, oh itu udah gara-gara jalan-gara jalan-jalan Dia nggak kepanasan di luar tadi? Hah? Disini, gue nggak baca Dia disini, gue nggak baca Dia disini, udah disamping disitu, kan? Jadi bener-bener ya Ini kejadian itu sangat cepat Dia berantem nggak? Dia sakit nggak? Dan ya Dari indikasi lidahnya langsung biru adalah serangan jantung Kadang serangan jantung pun aja Itu tuh biasanya tuh mereka tuh demam dulu Sebelumnya tanda-tanda mau memuuh serangan jantung Mereka itu nganapsu makan Mereka linglung Menuju serangan jantung yang mereka akan muntah Masya Allah ini snowy Bener-bener meninggalkan kita dengan cepat Tanpa sakit Dan tanpa merepotkan Dia belum makan pagi hari itu Jadi terakhir dia makan malam Itu tuh udah Dia masuk itu udah mendekati jam makannya dia Jadi makan malam dia udah keluar semua Dia udah bersih Pada saat dia meninggal Nggak ada pup yang keluar Nggak ada pipis yang keluar Nggak ada muntah Mau itu air atau makanan Bersih Masya Allah gitu Ada yang bilang kalau orang baik itu Meninggalnya nggak akan nyusahin Keluarganya Dan orang-orang terdekatnya Dalam hal ini Snowy Sama sekali nggak nyusahin kita Sama sekali Jadi Pada saat gue mengetahui ini semua Dibalik kesedihan gue Dibalik gue belum mencerna dan menyerap Dan menyadari bahwa Snowy udah nggak ada Gue tuh ada kelegaan bahwa Ya Allah Engkau baik banget Engkau tahu Kelemahan aku Kalau saat ini aku harus berpikir Misalnya nih Snowy berantem sama Prince Prince bagaimanapun Gede Strong gitu kan Lebih muda Lebih fit Snowy walaupun nggak akan ngalah Bisa aja mengakibatkan Snowy sampai Gede Kebayang nggak perasaan Gue hancurnya kayak gimana Mengetahui mungkin gue lagi jauh Gue nggak bisa ada disitu untuk membantu Kedua Kalau Snowy ternyata kena penyakit Yang ada hari-hari harus diinfus Dirawat Kita berjuang Kita fight Dan akhirnya dia harus meninggal Kebayang nggak rasa sedihnya itu gimana Berharap Untuk dia bisa hidup Bisa survive Tapi ngeliat dia menderita sakit Kebayang nggak itu sakitnya kayak gimana Ketiga Yaudah deh pinjemin sama Oma Oma pinjem Tiba-tiba Owi kena serangan jantungnya di kebun Owi 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 Dia udah nggak tergeletak mati Kenapa dia begini Apa diracunin Apa disakitin apa-apa Walaupun kalau diracunin bedanya berbusa dan segala macem Jadi Allah ini udah memberikan cara yang terbaik Untuk Gue Mami Dan semua Allah mau ngasih lihat ke kita bahwa Kalian nggak perlu ngapa-ngapain Kalian nggak bisa ngapa-ngapain Ini Memang Sudah waktunya Snowy Ini sudah takdirnya Snowy untuk pergi Oh Snowy Snowy Such a good boy Kalau harus diinget-inget Terlalu banyak Terlalu banyak memori indah bersama dia Anak yang sangat pintar Gue tuh belajar banyak dari Snowy Belajar untuk sabar Gue sampai bilang sama Shanna Sayang Kita mau punya anak nih Insya Allah di waktu yang tepat Karena aku udah banyak belajar dari Snowy Emang bisa Belajar dari sekor anjing bisa Kita belajar untuk sabar pada saat ngajarin mereka Kita menjaga perasaan kita untuk positif Untuk baik Karena mereka bisa ngerasain Di saat mereka lagi nakal Kita rasanya kesel Memarah Memukul Tapi kita ingat Kita nggak boleh seperti itu Kita harus bisa mengendalikan diri Gue melihat dan belajar kesetiaannya dia Kasih sayangnya dia Masya Allah Wibawanya dia Banyak Yang gue pelajari Walaupun dia hanyalah mungkin Sekor anjing Tapi dia adalah makhluk Ciptaan Tuhan yang sangat mulia Aduh sabarnya dia seperti apa gitu Dan Insya Allah dikarenakan dia Dikarenakan Separta Dikarenakan anabul-anabul yang kita punya Kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk anak kita Kita udah mendapatkan pelatihan lah dengan merawat mereka Dan kalau kita mau larut dalam sedih Rasanya nggak akan pernah berakhir Nggak akan pernah habis Selalu ada hal yang bisa kita sedihin Selalu ada hal yang bisa kita sesalkan Sesalkan Tapi Kita harus yakin bahwa Ini adalah keputusan Allah Separta sudah melaksanakan tugasnya di dunia ini Snowy sudah melaksanakan tugasnya di dunia ini Dan gue sebagai owner udah berusaha sebaik mungkin Untuk bisa merawat mereka Sekarang Gue masih punya anak-anabul yang lain Anak-anaknya Snowy Prince B, Sugar Junior Snowa Kong Nubi Skyler Cucu-cucunya Snowy Dream Philo Bo Gue harus bisa Merawat mereka dengan lebih baik Lebih semangat lagi Bismillah Ya Allah teman-teman Aku berharap Video ini Bisa membawa Ketenangan Di hati kalian Mengetahui bahwa Snowy itu Meninggal dengan cepat Dan tenang Dan tidak ada yang bisa kita lakukan Untuk menyelamatkan dia Di saat gue udah pompa dia Sebelum Kita Sebelum Mami nyuruh Ambil kamera Karena Mami pasti tahu Wah Ini Golden Times akan bertanya Kenapa nih Gue udah pompa dia Sepuluh menit mungkin ada Terus 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 Tapi Emang udah gak bernyawa Karena Pada saat Glacy meninggal Itu tuh gue baru bisa nyampe Glacy satu jam Karena kita Perjalanan yang jauh Pada saat gue Lihat Glacy Itu lidahnya aja Itu masih pink Gusinya juga masih Snowy ini Gak nyampe lima menit Udah biru dan dingin Bener-bener kayak Mau dikasih lihat lagi bahwa Udah gitu Gak ada harapan Kalau kita datang Masih lidahnya masih merah Gusi Terus gue pompa-pompa-pompa Gue akan mikir Aduh Apa gue kurang lama ya Pas dia udah dikubur Apa gue kurang Usaha ya Apa gue kurang lama Tapi ini bener-bener Allah tuh udah Tau Gue itu seperti apa Dan Allah tuh udah nutup Semua kemungkinan Pemikiran yang Bisa membuat gue Merasa bersalah gitu Bima Kamu udah Gak bisa ngapa-ngapain Ini udah takdirnya Aku Penciptamu Dan penciptanya Snowy Jadi Allahuakbar Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Semua yang Allah ciptakan Akan kembali kepada dirinya Ya teman-teman semoga kita bisa Menyimpan Snowy dalam hati kita Kita bisa menjadikan Snowy inspirasi Bagi kita untuk Selalu berbuat baik Gak hanya untuk ke manusia lain Tapi juga ke hewan-hewan Apapun itu Karena mereka juga Seperti halnya kita Diciptakan oleh Satu pencipta Dan mereka berhak untuk Hidup bahagia Untuk hidup senang Untuk mendapatkan hak-haknya gitu Jadi jangan sampai Kita nyakitin mereka Dan buat teman-teman yang Nonton ini Yang punya anabul di rumah Sayangin mereka Peluk mereka Ajak mereka main Ciptakan moment yang Seru Yang menyenangkan bersama mereka Karena Penyesalan itu Mendatangnya terakhir Dan jangan sampai Kalian menyesal pada saat Entah kapan Hewan kalian tiba-tiba Harus pergi Tanpa Kita Kita ketahui Karena kita Gak akan pernah tahu Gitu kan Apalagi kalau gak Dikasih sakit Tiba-tiba gone Aja Karena kecelakaan Atau karena apa Kita akan menyesal Bismillah Dan semoga Golden fans juga Bisa ikhlas Bisa tenang Snowy udah bahagia sekarang Snowy udah bahagia Dan lebih bahagia lagi Dari dunia ini Thanks for watching guys Terima kasih video sebelumnya juga Karena mereka sayang banget Karena kalian semua Sayang banget sama Snowy Sampai trending Nomor dua Itu adalah bukti nyata Sayangnya kalian sama Snowy Thanks for watching Don't forget to like Share comment And please subscribe Bye everybody Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Set arti Men Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati